Halo, halo semuanya. Selamat sore, penonton WTV. Hari ini kita... Kita ketemu lagi di WeLive, tapi versi yang sangat spesial, yaitu virtual fan meeting dari WTV original Sianida. Nah, siapa yang excited banget hari ini, yang udah banyak request mimin? Siapa nih? Ada denger suaranya nggak nih? Boleh. Nggak ada, nggak ada. Ini yang excited gitu, up, benar. Di sini sebenarnya aku nggak sendiri. Excited gitu. Nervous gitu lah. Nah, di sini sebenarnya aku nggak sendiri, karena aku bersama dengan tentunya 15 fans dari Sianida yang udah terpilih untuk ketemu langsung dengan nanti aku akan kasih tau. Nah, pertama-tama, sebelum lupa aku memperkenalkan diri dulu, jadi aku meluka, aku dari WTV Indonesia. Nah, tentunya dari WTV kita mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat fans. Atau mungkin yang lebih disebut dengan warga Sianida ya, gitu. Yang karena kalian tuh selalu support, selalu nonton gitu kan WTV original Sianida. Bahkan aku ingat banget kayak kalian tuh sering banget DM ke kita, ya, Min ini ada link bajakan, Min ini ada link bajakan, gitu. Thank you, kalian udah support perfilman Indonesia, support WTV original Sianida, dan juga memerangi bajakan. Belum aku mulai lebih panjang lagi, mungkin aku, tentunya mau punya, selain 15 fans yang sudah beruntung ini, aku juga mau mengundang, aku punya satu orang yang juga sangat spesial. Yaitu Bapak Zaki sebagai ketua warga Sianida, yang menjadi perwakilan dari MVP Entertainment untuk memberikan apresiasi kepada para fans. Oke, hai, selamat sore semuanya. Apa kabar warga? Sehat warga? Sehat. Sehat semuanya, sehat. Segala vitamin dan asupan mudah-mudahan cukup ya. Karena saya selalu ditagi, mana nih asupannya, mana nih vitaminnya buat warga Sianida gitu ya. Oke, saya sebagai perwakilan dari MVP Entertainment sebagai tim promonya, di sini mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya dari warga Sianida yang sangat luar biasa sekali, sangat kita apresiasi untuk warga-warga Sianida yang luar biasa effortnya, terus lagi selalu mengikuti perkembangan dari WTV original Sianida, baik di sosial media ataupun terus nonton sampai selesai, ngikutin fast track, jadi VIP gitu kan ya, untuk di WTV-nya. Itu luar biasa banget, kita juga jadi semangat untuk memberikan asupan, untuk memberikan vitaminnya untuk warga, jangan patah semangat, pokoknya terus tonton, terus viralkan, terus buat kreasi-kreasi video-video yang sangat luar biasa, karena itu juga membantu teman-teman yang lain menjadi warga Sianida dan menjadi penonton WTV original Sianida berkat kalian. Karena kalau bukan berkat dari warga Sianidanya sendiri, yang memberikan promosi di, apa namanya, sosial media kalian, mungkin tidak seperti ini, antusiasme dari warga-warga Sianida, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, gitu kan, dari berbagai negara yang memang tayang WTV original Sianida, itu jadi viral gitu ya, WTV original Sianidanya, kita mengucapkan terima kasih atas effortnya, dan tetap semangat untuk warga Sianida, stay safe and full of love, gitu ya Mbak Barik, thank you, thank you so much. Yes, thank you Zaki, gitu. Iya, sama-sama, thank you. Full of love dari ketua warga, kepada semua warga, gitu ya. Iya, dong. Sekarang kita jadi langsung aja, langsung sapa dengan ini. Kesayangan kita semua, yaitu, Jihan Almira Sidid, alias Amelia, gitu. Halo Amel. Halo Jihan. Halo, presidenku, halo. Halo warga Sianida. Sayang, saya pertama ya, lightingnya itu udah bagus, tiba-tiba mati, aku harus ngambil caranya di depan, tapi yaudah, gak apa-apa, aku pengen apa teman-teman semua dulu, yang udah ada di sini. Selamat ya, kalian sudah terpilih, 15 dari kalian yang beruntung ya, 15 ya. Iya, 15 ya. Akhirnya kita bisa ketemu hari ini, setelahnya kita disikit ngobrol lah ya, ngobrol lebih jauh. Mungkin ada beberapa hal yang pengen kalian tanyain, harapin, pengen disampaikan langsung ke Amel, jadi kesinan aku untuk kalian. Selamat ya, selamat ya. Dan thank you banget ya, udah selalu bersedia, mengikuti apapun yang sudah diadakan oleh With The Original Sianida, dan apapun kalian hadir, walaupun virtual, bahkan juga selalu memberikan semangat ya, dan motivasi untuk kita semua, yang ada di balik layar, kita sebagai pelakunya juga, dalam arti pemain, cast semua, kita ini jadi lebih semangat dengan adanya kalian yang selalu ada, yang selalu bikin, apa sih, kemarin juga kita ngeliat tuntutannya itu kreatif-kreatif semua, pasti kalian salah satu yang paling kreatif dong ini harusnya ya, dan apa namanya, aku juga senang banget gitu, dengan kreasi-kreasi kalian, pasti ngedit-ngedit, terus juga, apa namanya, bikin fan art, itu keren banget sih, thank you so much ya. mungkin kalau aku bisa menggambarkan gitu disini, mungkin ada fans kayak, gitu kan, gimana, kalian organnya masih lengkap, posisi semua, masih, nah itu dia tuh, apa ya, ginjalnya bergeser lah, jantungnya, bergeser, semua organ-organnya pada bergeser biasanya ya, benar-benar sekarang sudah pada posisinya yang tepat, sudah ya, sudah balik semua ya, gitu ya, ya, nah, berarti kan nih, karena udah disapa langsung sama idolanya gitu kan, ketika sebenarnya kita memilih dari sekian banyak fans, yang udah daftar untuk acara ini, aku ngeliat tuh ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang ultah, ulang tahun, ada juga yang lagi hamil, ketanya, nah nanti, kita coba ngobrol sama mereka ya, aku, kayaknya ada satu yang dari Malaysia ya, siapa yang dari Malaysia tadi ya, halo Vanessa ya, ya nanti kita ngobrol, nanti kita ngobrol sama mereka, sama mereka satu-satu, nah, mungkin sekarang kayak, kita mulai langsung dengan, sesi Q&A gitu, ada yang mau nanya dulu nggak, aku, 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 aku boleh nggak izinkan, aku charger ring light dulu nih, biar temen-temennya, boleh, 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 gimana nih Kak, temen-temen ada yang, gimana, setelah nonton episode 12 tuh gimana, setelah nonton episode 12, geram, geram, gak nyangka, kenapa, jujur agak kesel sih, gak nyangka ya, gak nyangka, kesel endingnya, bener, betul, betul, nganjel banget endingnya, endingnya kok gantung, maksudnya kok gantung sih, oleh Siengi gitu kan, siapa yang dimu, yang dimu, dulu, tuh siapa yang, apa ya, oke, tadi Vanessa udah, angkat tangan dulu, berarti, Vanessa bisa, bertanya dulu, silahkan, Vanessa, Vanessa, Vanessa yang dari Malaysia kan, betul kan? Ya, dari Sarawak, Malaysia, wow, satu-satunya lagi, dalam kumpulan, fan meeting 15 orang, luar biasa, welcome, Vanessa, oke, langsung, terus, terus, terus tanya, boleh, belum itu, saya, 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 selesai umur satu tahun sejak kan, kajian, kenapa, kenapa? Umur saya, 20, umur kajian 21 kan? 20, ampun adikku, halo adikku, soalan saya macam ni lah, dalam series Janida ni, sudah banyak kita tengok, berkaitan dengan persahabatan, ada juga yang family conflict, berkaitan dengan, lebih kepada anak muda, jadi, saya ada, satu soalan, tapi saya singkatkan sajalah, bagi kajian, sebagai seorang anak muda, apa pendapat kajihan, berkaitan dengan, self love, dan, kan sekarang, ramai anak muda yang, macam, cepat sangat mental breakdown, bila berhadapan dengan masalah, apa pendapat kajihan, macam motivasi untuk mereka lah? Oke, thank you for the question, mental breakdown. Oke, jadi kesimpulannya adalah, pendapat tentang self love, dan juga, how to cope with mental breakdown, atau untuk mencegah ya, adanya mental breakdown ini, gitu ya, Oke, jadi pertama itu, kuncinya benar yang, kamu tanyakan pertama, Vanessa, self love, how much love do you have for yourself? Love itu, banyak unsurnya, banyak aspeknya, bisa dimulai misalnya, dari, how you respect yourself? Do you underestimate yourself? Terus, apakah kita sadar, akan skill yang kita punya? Karena, kalau kita sudah menyadari, semua hal ini, values kita itu apa, sudah pasti kita bisa, memunculkan adanya self love ini, makanya orang, kita, kita jadi punya semacam defense, ketika orang mencoba, untuk melukai kita, orang coba buat, bring us down, orang coba untuk, mengganggu kita, itu akan, otomatis kayak, your words are not going to affect me, because I love myself.